Terima kasih. Maturnuhun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mendadak jadi magnet baru dalam peta politik nasional. Sili berganti, Gibran didekati dua bakal capres yang tengah bersaing ketat, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tak hanya bakal capres, para ketua umum parpol juga terlihat mendekati putra sulung Presiden Jokowi ini. Puncaknya saat Gibran hadir di tengah-tengah deklarasi dukungan relawannya untuk Prabowo. Kedekatan Gibran dengan Menteri Pertahanan itu mendadak menimbulkan banyak spekulasi. Kemana arah politik keluarga Jokowi? Jadi, pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Amin, amin. Semua, semua sejarah besar dibuat oleh anak-anak muda. Ingat itu. Pengamat politik menilai, dengan mendekati Gibran, Prabowo bisa mendapat dukungan dari loyalis Jokowi. Dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi, bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti dua pilpres sebelumnya. Belum selesai soal polemik main dua kaki dengan Prabowo, para relawan Gibran kini mendesak agar Gibran berani untuk maju ke kontestasi pilpres sebagai calon wakil Presiden. Jadi, intinya Pak Jokowi harus siap untuk menjadi wakil sekolah merangkau untuk memanjukan kejualan Al-Jokowi. Desakan para relawan ini menuai kritik, karena dinilai bisa menciptakan budaya politik dinasti. Apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bopi di Medan, itu kita mesti waspadai, jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya Presiden bisa langsung jadi begini. Usia Gibran yang belum memenuhi syarat batas usia Capres-Cawapres, yakni 40 tahun, masih menjadi kendala untuk pencalonannya. Putusan Mahkamah Konstitusi, kini menjadi penentu bisa tidaknya putra Presiden ini melenggang ke kontestasi pilpres. Gibran yang belakangan mulai sering menemani Capres Ganjar Pranowo, gerak-gerik politiknya masih menimbulkan banyak spekulasi. Benarkah dibalik manuver Gibran ada arahan Jokowi? Sudah bersama saya, Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, yang akhir-akhir ini disebut terlihat di antara dua bakal calon Presiden. Sekali lagi, Gibran Raka Buming Raka. Hai, Mas Wali, apa kabar? Baik, Bang. Jam berapa tadi landing dari Solo? Baru aja landing jam 9. Dari bandara langsung ke sini ya? Karing langsung ke sini. Terima kasih banget ya, Mas Wali. Aku sungguh sangat menghargai Mas Wali, kita WAWA-an. Saya minta wawancara Mas Wali langsung komit untuk langsung dari bandara ke Menara Kompas. Terima kasih sekali lagi. Apa kabar, Mas? Baik, baik, baik. Kemana-mana saya lihat, kemarin terakhir di Bogor, terus kemarin di banyak acara. Kayaknya lebih sibuk dari Presiden Jokowi, Mas Wali. Enggak lah. Kalau misalnya melihat aktivitas Mas Gibran sekarang ini, Mas Gibran ini ditarik-tarik oleh dua bakal calon Presiden. Gimana sih sebenarnya kondisi Mas Gibran ini situasi kebatinannya seperti apa? Ya, saya sih nggak merasa ditarik-tarik ya, saya kan dekat dengan semua, terus menjaga komunikasi dengan semua, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anis, kita selalu jaga komunikasi. Dan ini kan juga belum masuk masa kampanye, itu aja. Kemarin di Bogor ya, Mas Gibran ya? Iya, di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang ada acara dengan Mas Ganjar. Iya, iya. Salah satu yang Mas Gibran bilang kan, tapi saya tidak mewakili Presiden Jokowi atau tidak mewakili bapak saya. Kenapa itu perlu ditekankan, Mas Gibran? Ya karena ada yang nanya, ya saya jawab. Setiap aktivitas saya, saya tidak mewakili siapapun. Saya ke sini, saya juga tidak mewakili siapapun. Apa pentingnya misalnya menekankan dari pertanyaan itu, Mas Gibran, apa pentingnya menekankan bahwa saya tidak mewakili ayah saya? Apa, pesan apa yang ingin Mas Gibran sampaikan? Ya tidak ada pesan-pesan khusus. Intinya kegiatan saya hari itu tidak mewakili ayah saya, itu aja. Dan saya juga tidak tahu kenapa para teman-teman media harus bertanya tentang itu, saya juga tidak tahu. Karena banyak misalnya dari PDI Perjuangan misalnya, dengan hadirnya Mas Ganjar di acara bersama, dengan hadirnya Mas Gibran bersama, bakal calon Presiden PDIP Mas Ganjar, itu dianggap sebagai, wah ada Mas Gibran, maka ini juga berarti dukungan Presiden Jokowi pada Pak Ganjar. Ya kalau soal itu silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Ke Presiden Jokowi? Silahkan. Kan boleh nanya sama anaknya. Kan boleh nanya sama anaknya. Ya kan saya tidak mewakili beliau. Kalau begitu pertanyaannya begini Mas Gibran. Mas Gibran ingin mematahkan harapan banyak orang di PDI Perjuangan, bahwa hadirnya Mas Gibran bersama Mas Ganjar, itu bukan berarti dukungan Presiden Jokowi pada Ganjar. Kan berarti juga tidak mendukung. Kan silahkan, biar semuanya jelas, silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Intinya saya ke situ hadir mendampingi Pak Ganjar, saya tidak mewakili siapapun. Saya tidak bawa nama siapapun. Membawa nama skader PDI Perjuangan. Saya sendiri. Gibran Raka Buming Raka. Tapi kemudian kan Mas Gibran mengatakan bahwa, saya tapi paling dekat. Dekat dengan Pak Prabowo, Pak Anis, Pak Ganjar. Tapi paling dekat dengan Pak Ganjar. Ini lagi nih, apa bikin GR lagi kayaknya? Semua orang GR ya? Senang ya bikin GR orang ya? Enggak. Ya kalau lebih sering beraktifitas, ya pasti dengan Pak Ganjar, selaku Gubernur Jawa Tengah, paling sering ketemu, ya pasti beliau. Tapi sekali lagi intinya, kalau ketemu senior ataupun ada menteri siapapun yang ke Solo, pasti saya sambut. Pasti saya jemput. Kalau ada waktu, pasti saya ajak makan. Ini tidak berlaku hanya untuk satu atau dua orang saja. Semua. Semuanya sama. Pak Anis juga. Kemarin banyak yang marah-marah. Oh, kenapa kok sarapan sama Pak Anis? Ya kenapa enggak? Apa salahnya? Itu. Pak Anis GR enggak? Maunya? Hah? Maunya? Ya enggak apa-apa. Saya baik dengan semua itu loh. Jadi kalau saya baik dengan semua ya jangan diartikan terus. Saya mendukung ini, mendukung itu. Intinya saya dekat dengan semua. Dan beliau-beliau ini kan senior ya. Saya harus banyak belajar dengan beliau-beliau. Itu. Sebagai kader PDIP, tidakkah Mas Ganjar merasa bahwa mempermainkan perasaan kader PDIP yang lainnya? Mempermainkan? Mempermainkan seperti apa? Seperti tidak tegak lurus pada pilihan atau keputusan. Ya saya diberi arahan, saya langsung berangkat. Besok berangkat ke Bogor, saya berangkat. Besoknya kemana lagi saya berangkat. Kalau enggak tegak lurus, saya enggak mungkin hadir. Itu. Tidak merasa bahwa, wah ini manuver Gibran ini seolah-olah sedang mengacak-ngacak perasaan. Manuver apa? Kemana-mana. Kemana-mana seperti apa? Ke semua politisi, ke para calon presiden. Saya ini kan masih baru sekali di politik. Saya harus banyak belajar dari semua orang. Hingga jangan diartikan seperti itu. Sekarang posisinya Mas Gibran itu, juru kampanye Pak Ganjar? Ya, sekali lagi kampanye kan belum mulai. Saya cuma tanya, juru kampanye Mas Ganjar atau enggak? Di internal itu belum ada secara resmi personilnya ini, 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 ini. Gibran sebagai ini, ini, ini. Belum ada yang resmi seperti itu. Tapi sekali lagi kalau ada arahan, hari ini mendampingi Pak Ganjar ke sini, saya berangkat. Ada acara ini, saya berangkat. Oh, Mas. Suruh ngumpulin relawan, saya kumpulin. Nah, itu. Oh, ini jadi memang belum ada penugasan? Ya, secara resmi belum ada. Tapi kan semuanya, kalau ada arahan pasti berangkat. Karena kemarin kan diberita, rasanya dari Pak Sekjen mengatakan bahwa Mas Gibran itu jadi jurkamnya Pak Ganjar. Enggak ya ternyata, belum? Ya, kalau ditugaskan dengan jabatan sebagai jurkam secara ofisial memang belum disampaikan ke saya. Tapi sekali lagi, kalau Pak Sekjen sudah memberi perintah seperti itu, ya akan saya laksanakan. Oke. Ada pertanyaan yang Mas Gibran harus jawab. Nanti teman-teman Gen Z yang menyaksikan ini menilai jawabannya. Jujur atau ngeles? Pertanyaannya adalah... Kalian jurusan apa ya? Hah? Jurusan apa? Politik, ekonomi? Apa hubungannya? Enggak. Siapa tahu mereka mau menilai kestur tubuh atau raut muka. Pertanyaannya adalah, jika Mas Gibran jurkam Mas Ganjar, bukan berarti Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar? Silahkan ditanyakan langsung ke beliau. Jujur atau ngeles? Kalian punya ekspektasi jawaban seperti apa? Coba saya tanya. Ekspektasinya apa? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang jawab jujur juga. Jadi ngeles? Enggak, enggak ngeles. Itu jawaban saya. Kalau Mas Ganjar, tahunya gimana? Tahu ya? Atau enggak mau? Banyak ke Pak Ganjar. Bahaya ya? Kalau misalnya seorang presiden itu memberikan secara terang-menerang, terus terang dukungan pada salah satu bakal calon presiden? Ya, kampanye belum mulai kok. Mas Gibran, kira-kira ini pertanyaan yang selalu ditanyakan juga pada para pengamat, pada elit politik. Apakah presiden nantinya akan secara literally verbatim atau terang-benerang mengatakan dukungan pada salah satu calon presiden? Dan dijawab tidak mungkin. Tidak tahu. Ditunggu saja. Enggak tahu ya? Anaknya juga enggak tahu ini? Ditunggu saja. Momen yang pas. Tapi menurut Mas Gibran, berbahaya enggak seorang presiden secara terang-benerang mendukung salah satu calon presiden? Ya, bukan masalah berbahaya atau tidak. Beliau kan juga ingin memastikan program-programnya berkelanjutan. Kan ada dua yang akan memastikan berkelanjutan. Ya udah. Itu jawaban saya. Berarti tetap akan berada di dua kaki? Tanyakan langsung ke beliau. Berarti tetap akan berkelanjutan. Saya sudah-sudah menjelaskan kronologi dari UAS sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan saya lagi, saya sebagai kader PT Perjuangan, sebagai kader negara, saya akan tetap tergalus sesuai arahan Ibu Terwawu. Terima kasih. Saya masih bersama wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, itu kalau enggak salah 20 Mei ya. Sebuah pertemuan yang cukup menggemparkan. Apa ceritanya sih sebenarnya lengkapnya, Mas? Aduh, males lah kalau cerita lengkap. Intinya beliau sebagai menteri berkunjung ke kota Solo. Tujuannya sebenarnya bukan Solo, tapi pacitan. Terus, ya kita ajak makan lah. Kok bisa ada relawan, pengumpulan relawan gitu, Mas? Orang sekaliber Pak Prabowo itu kemana-mana pasti diikuti banyak orang. Entah itu caleg, entah itu orang-orang dari struktur partai, entah itu relawan. Kesemua tempat pasti diikuti. Ya saya janjianya hanya dengan Pak Menteri saja. Tapi habis itu ada relawan-relawan, itu di luar kendali saya. Itu kan relawan, banyak relawannya Mas Gibran. Iya, memang. Dan saya juga sudah berkali-kali menjelaskan. Saya jelaskan juga ke internal partai, ke Pak Sekjen. Pak, ini mohon maaf. Dukungannya terbagi dua. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tapi sekali lagi Pak Sekjen, yang ke Pak Ganjar lebih banyak. Tenang saja. Dan waktu malam itu setelah pertemuan itu kan cukup gempar tuh, Mas Gibran. Kita sempat WAWA-an loh. Dan di luar juga kemudian merasa bahwa, wah ini dia nih. Itu termasuk manuver awal yang cukup mencemaskan, termasuk mengejutkan. Dan mengecewakan, dipanggil ke DPP itu inisiatif Mas Gibran atau Pak Sekjen? Saya memang dipanggil. Oh, memang dipanggil gitu? Iya, iya. Untuk menjelaskan? Iya, iya. Tadi Mas Gibran mengatakan memang relawan Mas Gibran. Namanya apa? Bolone? Masi. Eh, Bolone Masi. Artinya apa tuh, Mas? Ya, temannya Mas gitu. Temannya Mas yang refernya ke Mas Gibran gitu. Itu Mas yang bikinin namanya? Enggak. Yang namanya relawan kan bisa muncul sendiri. Inisiatif sendiri. Jadi rela, apa, Bolone Mas E itu kebagi dua memang. Ada yang mendukung Pak Ganjar dan ada yang mendukung Pak Prabowo. Oh enggak, yang itu memang ke Pak Prabowo. Itu memang ke Pak Prabowo. Sekali lagi saya jelaskan ke Pak Sekjen kemarin, ke Pak Ganjar juga Pak. Kalau saya diperintah mengumpulkan relawan yang sudah pasti mengarah ke Pak Ganjar bisa lebih rame lagi. Itu hanya sebagian kecil saja. Waktu itu ketika Mas Gibran ke DPP itu kan banyak sekali kemudian statement-statement yang mengatakan kira-kira garis besarnya satu ini jangan manuver, hati-hati juga termasuk nasihat Bumega, hati-hati dengan manuver politik, hati-hati dengan dansa politik. Gimana Mas Gibran menerima itu? Ya sekali lagi masukan-masukan, evaluasi itu kami tampung semua. Dan sekali lagi tidak ada yang namanya manuver dari saya. Saya hanya menemani makan malam, itu saja. Karena politik itu kan impresi ya mas, persepsi. Ya makanya jangan dipersepsikan yang salah. Bagaimana kita bisa mengontrol persepsi orang ketika faktanya peristiwa itu kan ada. Iya, tapi bukan berarti terus saya mengarah ke sana. Kalau saya mengarah ke sana kan itu tadi loh. Saya tidak akan misalnya berangkat ke Bogor, saya tidak akan menggunakan baju garis-garis. Mas Gibran, saya tadi mengatakan karena ini awal betul relawan Mas Gibran berkumpul di tempatnya Mas Gibran dan kemudian ada seruan mendukung Pak Prabowo. Ini yang kemudian cikal bakal ada perasaan yang dilukai. Yang kemudian di situ hostnya atau tuan rumahnya adalah Mas Gibran. Bagaimana mengobati rasa luka ini Mas? Siapa yang dilukai? Banyak kader PD perjuangan, senior-senior yang secara terbuka juga mengatakan hal ini. Tapi sekali lagi kan sudah saya jelaskan, tadi juga saya sudah statement. Dari A sampai Z sudah saya jelaskan semua. Saya menemani beliau kapasitasnya sebagai Pak Prabowo itu sebagai menteri, itu saja. Saya kepala daerah, ada menteri datang ke wilayah saya, terus enggak saya temani. Hanya karena beliau ini capres, kan tidak etis. Soalnya memang ada teriakan dukung, mendukung seperti itu. Ya ketika yel-yel, deklarasi dukungan kan saya minggir. Dan ketika makan kan saya tidak jadi satu dengan relawan yang lain, hanya berdua saja. Mas Gibran, dalam banyak survei, Pak Ganjar ini justru turun loh di Jawa Tengah. Tidakkah ini juga kontribusi Mas Gibran yang bermanuver dengan relawannya? Atau kontribusi relawan Bolone Mas E yang pindah? Ini survei mana nih? Kalau setahu saya Jawa Tengah enggak turun. Jawa Tengah loh ya, setahu saya masih oke. Tapi tidak naik, tidak ada tren kenaikan? Ya ntar kalau kampanye kita genjot lagi, masih banyak waktu. Jadi mau kampanye buat Mas Ganjar nih? Kalau ada arahan, saya ditunjuk sebagai ini, itu, saya siap. Itu loh mbak jawaban saya dari tadi. Saya kan enggak pernah, oh mohon maaf ini saya sudah dukung yang lain. Kan enggak pernah gitu saya. Atau saya di perintah terus enggak berangkat. Pasti berangkat. Jadi kalau Mas Gibran yang kampanye, yakin bisa naik elektabilitasnya untuk Mas Ganjar? Ya, itu saya kembalikan lagi ke capresnya. Ini kan tergantung capresnya, bukan saya. Saya ini orang baru, pendukungnya juga dikit. Tukup banyak lah, pendukungannya. Udah bunyore lah. Iya sih, banyak sih. Enggak, enggak. Intinya, semuanya bukan tergantung saya. Tergantung capresnya sendiri, itu. Enggak, ini mesin belum panas semualah. Tenang aja. Soalnya kalau ada pertanyaan misalnya, salah satu kontribusi, memecah suara calon presiden Ganjar Pranowo di kandang banteng, itu kemudian ada impresi atau kemudian ada nunjuk Mas Gibran loh, kontribusi melemahkan suara Mas Ganjar di kandang banteng. Enggak, saya enggak berusaha melemahkan atau apapun itu. Saya kan enggak pernah menyerang beliau atau menjelek-jelekkan beliau. Oh enggak, enggak mungkin. Ya makanya. Enggak mungkin ada penelakuan itu. Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Beliau-beliau pimpinan saya, senior saya. Mas Gibran, kemarin akhirnya udah damai sama Pak Panda yang mengatakan Anda, apa, dibilang apa sama Pak Panda? Ya enggak tahu, apa ya? Udah, damai udah? Emangnya berantem. Oh damai. Enggak pernah berantem. Enggak, Anda enggak pernah berantem. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya, biasa lah ya. Namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukkan evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya. Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu. Menikmati? Iya lah. Di politik itu ada, apa namanya, semakin dihina, semakin elektabilitasnya naik. Oh iya? Emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Iya. Enggak, enggak. Enggak, intinya apa. Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Cita Erop kemarin. Langsung sungkem. Pak Panda mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebel banget. Beliau orang baik. Ini stylenya Mas Gibran saya lihat dari. Style apa? Iya style. Jadi kalau dihina, lalu dibalas dengan menunduk, dan sungkem, dengan cium tangan. It's a new style sih dari seorang Gibran Raka Buming. Namanya apa? Anak kecil ya pasti seperti itu ke orang tuanya. Apapun itu beliau senior saya. Pasti saya sungkem. Dan saya enggak ada tendensi apa-apa. Itu gesture yang baik sih. Itu sebuah perilaku yang baik. Saya mengakui kesalahan saya dan ini, 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 ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga enggak tahu. Tiba-tiba dikatain. Ya tapi intinya saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah ini kan yang nonton anak-anak muda semua nih. Ini bukan milenial ini, ini gensi semua nih. Saya cuma takut. Jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Ngeles apa jujur. Tapi intinya saya respect ke beliau. Beliau senior. Ilmunya luar biasa. Mas Gibran saya rasa ini sebuah statement yang bagus sekali loh. Bagus. Karena apa? Ini sebuah statement bagaimana para senior dengan seluruh hormat kita pada para senior, para politisi senior, itu juga penting untuk memilih diksi. Apalagi ketika itu tentang anak muda. Jangan sampai kemudian itu membuat anak muda jadi antipati pada partai politik. Kita kan lagi genjar-genjarnya juga Mbak. Biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA, pertama kalinya nyoblos besok tahun depan. Jangan sampai apatis, jangan sampai golpot. Itu aja. Ya ini kan pasar saya semua ini. Jangan sampai mereka jadi, lo kok gitu ya sama anak muda. Kita jadi gimana gitu. CEO-CEO siapapun itu banyak kok sekarang yang umur 20, umur 30, lebih muda dari saya banyak. Dan mereka performnya oke juga. Tapi intinya saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Kiberan termasuk memberikan masukan itu enggak? Bahwa ya mohon dengan hormat yang senior-senior ini juga ketika menegur. Oh enggak, saya enggak. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Ilmu saya masih dikit mbak, itu aja. Dan kalau saya memang... Ini udah style-mu lah, merendah terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya enggak usah takut sama saya, enggak usah takut sama manuver saya. Itu loh. Katanya ingusan, ya enggak usah takut sama saya. Saya enggak punya pasukan, saya enggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran enggak konsultan saya siapa? Siapa? Aku enggak tahu ya. Orang, semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, enggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Banyak yang menanyakan soalnya. Iya, iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya enggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau enggak tahu ya udah. Ya terus kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu, udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau udah sekelas ini. Udah di level ini, harus punya. Kenapa lu? Orang nanya. Inilah, inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran. Pokoknya lo profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu ceng, udah sekelas ini. Enggak, enggak. Emang sih. Edikat ya? Enggak. Orang-orang bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Eh ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu. Hostnya gue. Oh iya, iya. Ini menarik ya menurut saya, karena Mas Gibran mengatakan, ya ini para politisi senior dengan rasa hormat, pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Eh saya enggak memberi nasihat ke senior loh Mbak. Enggak, 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 enggak. Masukan. Enggak, bukan masukan juga. Ini kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka Buming Raka. Tapi menurut saya ini bisa jadi masukan. Karena apa? Karena partainya Mas Gibran ini sering sekali juga dipersepsikan sebagai partai yang sombong. Saya kira memang secara umum ya, di luar, istilah petugas itu konotasinya kurang positif. Cuman saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar, atau siapa saja menggunakan istilah itu. Jadi bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah jauhan tahan dari perlembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Saya masih bersama wali kota Surakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran yang ingin saya tanyakan kali ini sebagai seorang kader PDI Perjuangan, Terminologi petugas partai itu sering sekali menjadi persepsi yang buruk untuk PDI Perjuangan, terutama untuk bakal calon presidennya. Gimana Mas Gibran menangkap ini? Wah itu tanya ke partai aja. Kan ada kader PDI Perjuangan. Ya saya juga petugas partai. Ya saya sih fine-fine aja, tapi ya kalau yang namanya persepsi publik, sekali lagi persepsi dari anak-anak milenial Gensi, ya itu biar mereka sendiri yang menentukan petugas partai, anak ingusan, dilaknat, sana belajar dulu. Nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman Gensi ini. Karena begini Mas Gibran, ini kita diskusi ya. Karena bagaimanapun juga politik itu tentang persepsi, Mas Gibran juga dari partai pemenang pemilu, menjadi wali kota juga dari PDI Perjuangan. Kenapa saya tanyakan ini rasanya Mas Gibran juga perlu didengar, gitu, sebagai anak muda. Ya nggak didengar juga nggak apa-apa, kan anak baru. Udah ngambekan deh ternyata kamu. Enggak, 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 enggak. Kan sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ini. Udah, jangan mengalihkan pertanyaan. Ya kembali. Merugikan nggak itu sebenarnya? Justru menjadi bumerang nggak? Karena ini kan bisa menjadi juga bagian dari introspeksi. Bumerang atau tidak, baik atau tidak, itu kan semuanya tercermin di survei-survei. Yaudah, itu aja. Saya tidak perlu menjawab itu. Kenapa nggak merasa perlu menjawab itu? Kenapa nggak? Ya biar warga yang menilai. Tapi sekali lagi, yang namanya milenial, Gensi, itu treatment-nya lain. Treatment-nya tidak bisa yang seperti-seperti dulu. Kayak mereka ini. Mereka misalnya datang ke sini ya, datang ke studio. Eh besok harus pakai kaos warna ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Harus berpakaian seperti ini ya. Belum tentu mereka mau semua. Nggak bisa diatur kayak gitu. Eh mbak, dari tadi ini ya, statement saya tiktok-able banget loh. Ntar dipotong ya. Saya minta deh. Nggak, soalnya ini treatment-nya lain. Makanya saya juga, saya juga dalam berpakaian, bersosmet. Ya, ceket bagus nih. Saya juga, saya juga agak lain. Profile picture. Itu lain. Ada nggak wali kota gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini mas. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya... Ngomong-ngomong tumben loh kamu lucu loh. Udah saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesan gantungan kunci juga. Profile picture saya, saya jadikan gantungan kunci. Intinya mereka treatment-nya lain. Mereka juga, mereka nggak mungkin mau dikasih seragam. Mereka nggak mungkin mau dikumpulin di lapangan. Panas-panas, nggak mungkin mau. Kayak di... Oh... Tuh kan. Treatment-nya lain. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatment-nya lain. Ini ada... Nggak ini loh. Bonus demografi. Kalau treatment-nya masih seperti-seperti dulu. Ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah, susah. Mas Gibran sedang ini ya, sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Hei, aduh. Mbak, jangan, Mbak. Please, please. Ya. Nggak, 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 jangan, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Saya tidak mewakili siapapun ya. Mas, karena ini, saya sih ingin mengatakan, misalnya gini, betul ada argumentasi, sudah dong, kita sudah harus punya gaya komunikasi. Karena 55 persen pemilih Gen Z ya, itu perlu juga ada pendekatan politik yang berbeda. Jangan pendekatan politik, pendekatan komunitas, pendekatan hobi, pendekatan olahraga, pendekatan politik itu nggak bisa ke anak-anak ini. Mereka sukanya apa? Mereka sukanya nonton Netflix. Eh, aduh, saya sorry nyebut. Nggak apa-apa. Nyebut, Brent. Sorry, sorry. Nggak apa-apa? Ya, pendekatannya, intinya pendekatannya lain. Dan tidak bisa disamakan dengan yang dulu-dulu. Saya sudah banyak mengalami apa, ya justru saya banyak belajar dari mereka-mereka ini, pendekatannya lain. Dan ketika sudah dirangkul, mereka bisa lepas kapanpun. Saya mau minta jawaban dari Mas Gibran. Kalau ada kesan WP di perjuangan ini sombong. Apa penjelasan seorang kader PD perjuangan Gibran Rakyat Rakyat Rakyat? Ya, sekali lagi saya kembalikan ke warga untuk menilai. Nggak ada pembelaan? Tapi dari partai yang namanya misalnya anak-anak muda itu sudah ada badannya sendiri. Anak-anak muda pasti selalu diberikan tempat. Contohnya kan saya ada di situ juga. Sebenarnya apa yang dipersepsikan publik itu juga tidak se... Kenyatanya tidak sejelek itu kok. Ada juga Mas Gibran, yang kemudian menarasikan secara terus-menerus bahwa Presiden Jokowi dan Bumega ini retak hubungannya. Baik-baik aja. Dan kemudian itu terus dinarasikan bahwa Pak Jokowi kecewa dengan PD perjuangan. Kecewa karena? Kecewa karena misalnya pada waktu penggumaan capres Mas Ganjar, tidak ada pemberitahuan dulu pada Pak Jokowi, sudah di Solo, mau Idul Fitri baru dipanggil. Ini terus menjadi percakapan yang mencerminkan Pak Jokowi ini tersinggung sama PD perjuangan, a.k.a. Ibu Mega. Ya kalau tersinggung kan nggak mungkin datang juga. Ya saja, masih baik. Jadi baik-baik saja itu indikatornya apa, gitu deh? Masih sering berkegiatan, kalau udah nggak baik-baik saja kan ya udah lepas gitu aja, Mbak. Bumega dan Pak Jokowi selalu baik-baik saja. Iya. Orang sekarang mempersepsikan, oh hubungan Pak Jokowi dan Pak Suryopalo sudah tidak seperti dulu. Buktinya kemarin diskusi lama. Semuanya baik-baik saja. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pinter sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Buming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. Sekarang kan ada uji materi di MK untuk, tanda kutip ya, menganulir. Syarat minimum 40 tahun. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Saya masih bersama wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka yang belakangan ini di-endorse relawan untuk jadi calon wakil presiden 2024. Gimana? Dipersiapkan juga oleh konsultannya nih? Umurnya belum cukup. Waktu itu beberapa bulan lalu memang Mas Gibran mengatakan itu. Kan sekarang udah ada di MK yang menggugat atau uji materi bahwa tidak lagi 40 tahun. Jadi kalau ini bisa, kenapa tidak? Ya kan hasilnya belum keluar. Dua partai sih, PSI sama Partai Gerindra. Berarti dia yang pengen maju, PSI. Mungkin Giring pengen jadi presiden atau apa kan kita nggak tahu. Mas, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal Capres dan Cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Nggak usah lah ya. Nggak ada yang milih nanti. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja, misalnya Pak Prabowo. Untuk menjadi pasangan Pak Prabowo, Pak Prabowo presiden, Gibran calon wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, Karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Yang lebih pinter banyak, yang lebih senior banyak. Nggak. Kalau gitu gini. Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu, Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Itu kan sudah saya kasih jawab. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab, karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Misalnya, saya maju jawab pres. Mbak Rosy mau nyoblos saya dan pasangan saya. Dengan kapasitas saya masih seperti ini. Maksudnya Mas Gibran pasangan Pak Prabowo? Ya siapapun itu, siapapun itu. Mau. Mau aja? Hah? Mau. Bukan siapaan itu yang saya mau. Harusnya nolah. Berarti ketika tawaran itu demi bangsa dan negara, ya apa boleh buat? Jadi calon wakil presiden deh. Ya, ditunggu aja di episode selanjutnya. Eh ganti topik ya Mbak. Ganti topik, ganti topik. Ya udah. Ganti topik ya. Ganti topik lah. Ganti topik. Satu segmen. Dari mau jadi wakil presiden ke yang mau ngacak-ngacak solo. Siapa ya? Jadi para teman polisi, para intel yang disini, laporkan ke Pak Jokowi. Di kartu kurang, kita sudah bersepakat. Insya Allah akan menggelar people power. Kemudian minta, please menurut Jokowi, step down. Stand down. You are not, apa, functioning as a good resident. Saya sempat dengar soal ini, Mas Gibran kalau nggak salah jawabannya singkat. Tapi saya ingin dapat langsung jawabannya dari Mas Gibran. Apa tanggapannya, Mas? Sepi. Acaranya sepi. Kalau gitu, kalau Mas Gibran bilang sepi, maksudnya bilang, ah nggak usah, nggak ada papanya gitu ya? Ya, warga tidak perlu takut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya, yang namanya apa ya, people power atau demo ini, demo itu tetap kami sediakan tempat. Karena aku sempat dengar, sorry Mas Gibran, aku sempat lihat sekilas Mas Gibran bilang gini, silakan kalau berani gitu. Berani apa? Ngacak-ngacak. Ya, silakan, silakan. Tugas kami kan mengamankan situasi. Kalau ada yang mengancam, pengen ini, pengen itu, ya kami gerak. Intinya jangan takut ya, dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Ya, tapi yang saya lihat selama ini, people power-nya tertib kok. Tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada ya people power tertib dan kondusif? Ya, people-nya cuma segitu, Mbak. Cuma sedikit. Nggak apa-apa. Kita memberi ruang orang untuk apa? Semua orang untuk mengevaluasi, mengkritik, silakan. Asalkan event-event saya jangan diganggu. Mas Gibran, sekarang memang kelihatan Mas Gibran, Wah, udah beda auranya, Mas. Ya, konsultannya sih. Konsultannya. Siap membawa Gibran menuju RI 2. Mas, boleh nggak aku minta? Karena ini, mereka ini pemilih pemula. Dan tadi Mas Gibran memberikan satu, apa ya, pesan yang sangat baik. Bahwa anak-anak muda ini perlu pendekatan komunikasi yang berbeda. Supaya mereka jangan anti partai politik dan politik. Susah. Anak-anak muda ini nggak bisa dibilangin, Mbak. Nggak bisa. Mereka nanti mau nyoblos ya, pasti nyoblos. Kalau enggak, ya enggak. Sakharap mu gitu ya? Nggak, memang susah. Treatment-nya susah. Dan saya yakin mereka, Pilihannya juga pasti nggak sama dengan ayah ibunya. Ini nggak gampang gitu mereka itu. Tuh kan? Oh iya, betul. Nggak gampang, nggak gampang. Nggak gampang, nggak gampang. Jadi meskipun ayah ibunya pilih partai tertentu, Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi beda sama Mas Gibran. Ayahnya pedi perjuangan, Mas Gibran juga pedi perjuangan. Ya, saya udah nggak muda lagi, Mbak. Mereka sekarang semuanya pegang smartphone, Bisa mengakses informasi. Mereka udah lebih pinter lah dari orang tuanya. Mereka bisa menentukan sikap sendiri. Dan nggak harus sama, Nggak harus sama dengan orang tuanya. Mas Gibran, terima kasih. Saya rasa ini, dalam percakapan ini, Ada satu pesan yang sangat baik yang saya tangkap. Yaitu, bagaimana kita ketika berbicara politik, Ada anak-anak muda, Generasi Z, Millennial, Yang juga butuh satu approach yang tersendiri. Berbeda. Jangan kita kemudian memakai kacamata, Orang tua memaksakan apa yang menurut mereka A, Jadi orang tua, anak-anak harus. Mereka juga punya pilihan-pilihan politik sendiri. Dan ada kalanya, Kita yang harus mendengar mereka. Mas Gibran, terima kasih sekali lagi. Salam buat Mbak Selfie, Dan anak-anak yang lucu-lucu. Terima kasih sekali lagi. Saya Rosyana Silalahi, Terima kasih sudah menyaksikan Rosy, Tetaplah di Kompas TV, Independen Terpercaya. Bagus Mas? Terima kasih. 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 Terima kasih.